Safda TV Dan terus sekarang bagaimana kita Ya sudah ready Sajiannya sudah siap Penafsiran Quran sudah ada Sekarang banyak kitab-kitabnya Mulai dari Kitab klasik, ada Kitab yang paling lama Ditulis, Tafsir Ibn Jeri Retobari yang wafat tahun 310 Ada aja Sudah Sudah ada di hadapan kita Tafsir Ibn Jeri, Tafsir Ibn Kathir Tafsir Kurtubi, Tafsir Bagawi, Tafsir Banyak sekali pak, puluhan Tafsir para ulama Cukup Kita ingin belajar Tafsir, tinggal beli Aja Yang populer Tafsir Ibn Kathir Sudah tinggal baca Tinggal menyantap Makanannya Kita pelajari Faham Kita amalkan Nah inilah Maksud dari istilah Tafsir Jadi saya ingin Menjelaskan kepada Para ikhwan Akhwat sekalian Bahwa Tafsir itu Bukan translate Kemudian Menjelaskan saja Tafsir Benar tidak Siapa yang berhak Menafsirkan undang-undang Pemerintah Pengadilan Yang tahu Permasalahan Makanya ditunjukkan Departemen khusus Hukum dan HAM Lihat Peraturan perusahaan Siapa yang bisa Menjelaskan peraturan Perusahaan Direktur Jajaran direksi Tidak mungkin Semua karyawan Berhak menafsirkan Di training dulu Dan ini Ini aturan kita Bagaimana dengan Al-Quran Kalamullah Lalu setiap orang Berhak menafsirkan Mengomentari Ayat Al-Quran Dari otaknya Dia sendiri Innalillahi Wa inna ilaih Rajin Musibah besar Ya Ya Selamat menikmati